Anton Saputra, 35 tahun, warga Kelurahan Balai Agung, Kejabatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyu Asin, yang dikabarkan tenggelam pada Kamis 3 Februari, akhirnya berhasil ditemukan. Diketahui korban sebelumnya tak kunjung pulang ketika pergi memancing di Sungai Musi pada Rabu 2 Februari. Korban ditemukan terhanyut sejauh 100 meter dari lokasi tenggelam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan seripoku.com, Fadri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Baik, rekan-rekan, kronologis kejadian sendiri dihimpun dari masyarakat sekitar korban saat itu, yaitu Anton Saputra pergi memancing sekitar pukul 8 malam. Kemudian sang ayah melihat korban masih tetap memancing sekitar pukul 10. Namun warga sekitar yang melihat tidak menghilangnya Anton, mencurigai bahwa senter milik Anton mengapung dan terhanyut. Oleh karena itu, warga sekitar langsung berinisiatif mencari Anton di sungai. Pada saat dilakukan pencarian, ditemukanlah pancing Anton yang tenggelam di dalam Sungai Musi. Rekan May. Kemudian dapat dijelaskan kronologi singkat bagaimana ditemukannya korban. Baik, rekan May. Pencarian dilakukan oleh tim BBBD MOBA dilakukan selama 2 hari, menyisir lokasi kejadian tempat Anton tenggelam. Korban sendiri ditemukan sejauh 100 meter dari tempat tenggelam dalam keadaan meninggal dunia. Gasat tubuh Anton sendiri langsung dievakuasi oleh tim BBBD ke rumah duka. May. Ya, kemudian Fajri, apakah ada saksi mata dari kejadian tersebut? Untuk saksi mata sendiri, yakni ayahnya sendiri, Iskandar, yang melihat bahwa anaknya pergi memancing dan berpesan kepada anaknya untuk hati-hati agar tidak terpeleset. Kemudian ketika ayahnya pergi dan pulang kembali, Anton sendiri sudah tidak ditemukan lagi. Rekan May. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Fajri atas laporan Anda dan tribunan. Suartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan kabit darurat BPBD serta ayah korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertanyaan di jaring ya, Pak? Ya, di jaring. Pertanyaan di jaring. Terima kasih.